Lagi-lagi api arke ya Itu adalah statement dari Ade Ade adalah temannya Ayu Aulia Yang saat percobaan bunuh diri ada di TKP bersama dengan Ayu Aulia Betul? Betul Karena memang dia numpang di apartemennya Ayu Oke tinggal bersama ya Kenapa dia bilang bahwa Dia bilang bahwa itu adalah rekayasa Ada dugaan bahwa itu adalah rekayasa Oke jadi gini Sebenernya dia komentar kayak gitu Katanya dia bilang preskon apalah segala macem Jadi teman-teman media itu semuanya wartawan-wartawan diboongin sama dia Jadi seharusnya dia bilang Zikri yang akan klarifikasi Bla 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 segala macem Tiba-tiba pas teman-teman media sama wartawan ada disana Tiba-tiba si cewek itu yang muncul gitu Jadi kalau menurut aku teman-teman media sama wartawan Aku harap lebih baik yang diberikan Yang di interview atau di kasih kesempatan untuk klarifikasi Orang-orang yang berkepenten aja Karena Tapi kan kalau sebagai media Pastinya memberikan kesempatan buat siapapun Untuk bisa mengklarifikasi supaya beritanya juga berimbang Nah Tapi kalau misalnya tadi dia melaporkan Ayu Aulia itu Dugaannya apa menurut kalian? Kenapa sampai mau melaporkan Ayu Aulia? Nah itu ngawur Jadi awalnya dia bilang kakaknya Kakaknya Ayu Aulia Terus bilang kakak angkat Terus abis itu nyebutin nama siapa Menyerang siapa Abis itu ntar dia ke siapa Jadi siapa aja yang mau nampung dia Mungkin Karian mau nampung dia juga bisa sih Silahkan Oke Kita berharap semoga ini bisa menemukan titik Temunya seperti apa Seperti apa Keadaan bisa menjadi jauh lebih baik lagi Kalau memang berteman semoga keadaannya bisa lebih baik lagi Ya amin Nanti kita akan kembali lagi tetap di pagi-pagi Jangan usah mengayau lemah Ku yakin kau pasti bisa